Ratusan warga yang berada di zona krisis air bersih di Ponorogo, Jawa Timur mendapat suplai bantuan ribuan liter air bersih dari Water Cannon dari Satuan Brimob Polda, Jawa Timur. Sat Brimob juga memberikan paket cerigen dan beras. Zona terparah kekeringan dan krisis air selama musim kemarau ini berada di Desa Nduri, Kejamatan Selahung, Ponorogo. Ratusan warga di desa ini hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar. Bahkan sejak dua bulan terakhir, sumur dan sumber air di hutan desa ini juga telah mengering sehingga membuat ratusan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kalau ngambilnya air bagaimana biasanya? Itu manual, intinya beli. Oh dari sumber? Iya, sumber pegunungan lah pak. Kita terpaksa beli air, beli air bersih untuk hari-hari gitu. Kalau enggak ada bantuan ya itu kita terpaksa untuk membeli air bersih. Terus Alhamdulillah kok ini ada bantuan ya sungguh menyenangkan hati. Oh jadi memang selama ini berpangku dari bantuan aja berarti ya? Iya. Satuan Brimob Polder Jawa Timur menyalurkan ribuan liter air bersih dengan water cannon. Satu Brimob juga menyalurkan puluhan paket beras untuk warga serta memberikan bantuan jeriget untuk warga terdampak krisis air bersih. Karena kondisi medan yang sulit dijangkau, Brimob juga bekerja sama dengan BPB Deponorogo untuk menyalurkan langsung air bersih ini untuk ratusan warga terdampak. Ya kemarau panjang, mungkin ini sampai pada puncaknya. Mudah-mudahan aksi kami yang kecil ini bisa menyentuh masyarakat. Kemudian tadi beberapa kami sisihkan menyikapi perkembangan tren harga beras yang makin mahal, makin mahal beberapa bisa kami sisihkan untuk masyarakat. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu masyarakat yang betul-betul berdampak karena kemarau yang mencapai puncaknya. Saat ini, sedikitnya 65 kepala keluarga di Desa Duri yang terdampak langsung bencana kekeringan akibat musim kemarau memerlukan perhatian khusus suplai air bersih secara berkala. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur